assalamualaikum salam sehat bro saya mempunyai transceiver ini ini frekuensi kerjanya 433 megahertz sampai 330 megahertz saya tidak tahu yang mana ini udah sudah lama saya beli jadi nanti akan saya coba tanpa antena saja ini transceivernya speknya bisa kalian lihat transmisi frekuensinya 433,92 megahertz 315 megahertz dan 330 megahertz saya rasa nanti tergantung kalian belinya mau yang mana kemudian untuk transceivernya tegangan kerjanya antara 3-12 volt sangat fleksibel jadi bisa menggunakan baterai kemudian transmisi powernya 10mw sampai 40mw jaraknya bisa antara 20-100 dan bila loss tanpa halangan bisa sampai 500 meter kemudian data transfer ratenya memang kecil di bawah 10kb tapi sudah cukup untuk menyalakan sesuatu kemudian tipe modulasinya woka sedangkan konsumsi arusnya sekitar 20-28 miliampere sangat irit standby nya 0 miliampere sedangkan receivernya ini tentunya sama frekuensinya tegangan operasinya 5 volt kemudian sensifitasnya bagus juga 105 db kemudian modulasinya juga tentu sama dan konsumsi arusnya tergantung beban tentunya sempenya sekitar 4 miliampere saya kira sangat irit sekali Hai ke akan saya coba saja menggunakan led dan saklar saja saya persiapkan Oke ini transmitter saya menggunakan baterai dan ini menggunakan suplai 5 volt kalian lihat ini saya tekan lednya menyala ini sensitif sekali bro ini juga saya sulit sekali untuk mengepaskannya ini sebetulnya masih belum tepat sekali oke untuk aplikasinya misalkan untuk menyalakan bel di rumah tanpa kabel tentunya dan untuk aplikasinya saya tunggu permintaan dari kalian saya juga masih belajar saya akan cari dahulu rangkaiannya ini saya aja tadi untuk setnya setengah mati tapi ini sudah bisa ini saya kira ini sangat bermanfaat bila kalian beli karena harganya tidak sampai 6000 rupiah ini saya dapat harganya 5500 oh ya rangkaiannya ini saya coba gimana saya gambar saja ini untuk transmitternya ada tiga kaki jadi ini VCC ground kemudian ini saya beri saklar dari VCC ke data seperti ini rangkaiannya ini data kemudian kemudian receivernya ada tiga juga jadi VCC datanya ada dua buah kemudian ground ini saya beri lampu LED di sini seperti ini seperti ini jadi untuk receivernya hanya LED saja terlihat ya bro sedangkan untuk transmitternya hanya saklar saja oke saya juga belum begitu memahaminya karena saya belum dapat rangkaiannya dan aplikasinya kalian punya ide silahkan komentar terima kasih telah berkunjung salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.